Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung, Raya Malam Pemirsa untuk pengawasi Pilkada Serentak 2024 KPID Jabar telah menyerambarkan 83 chapter atau Ormas Pengawas di 27 Kabupaten Kota Pengawasan dilakukan KPID Jabar dengan mengajak partisipasi publik Menjelang Pilkada Serentak, 27 November mendatang upaya pengawasan dilakukan KPID Jawa Barat Bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Menurut Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Selamet, tidak hanya melalui sistem yang dimilikinya Pihaknya pun memiliki program pengawasan semesta yang mengajak partisipasi publik Pihaknya pun berhak melakukan penertiban dengan sebelumnya meminta rekaman siaran dari 476 lembaga penyiaran Baik televisi maupun radio di Jawa Barat KPID Jawa Barat pun sudah memiliki 83 chapter pengawasan isi siaran di 27 kabupaten dan kota Yang merupakan Ormas atau komunitas Dari pemilu kemarin juga kami sudah melakukan pengawasan Paling tidak misalkan ya kalau kita mencermati hasil pemilu Hanya Jawa Barat yang satu-satunya KPID yang menemukan indikasi pelanggaran terbanyak 108 pelanggaran yang kemudian 50 pelanggaran itu kita tindak lanjuti Baik itu ke KPID pusat maupun kita langsung memberikan sanksi Sebelumnya pada pemilu 2024 KPID Jawa Barat menemukan 108 indikasi pelanggaran 50 diantaranya ditindak lanjuti Pelanggaran terbanyak yaitu blocking time kampanye sebelum waktunya dan sisipan kampanye pada program siaran Budi Hartati, Bandung TV